Bahan baku yang harganya semakin tinggi dan sulitnya akses menuju sentra rajut menjadi indikator utama melemahnya produksi di sentra rajut Binong Jati, Bandung. Meskipun pemerintah berulang kali meninjau kawasan ini untuk dijadikan kawasan belanja, namun nyatanya tak kunjung terrealisasi. Lebih dari 300 pengrajin rajut ada di kawasan ini yang tersebar di 5 RW yang memperkerjakan lebih dari seribu tenaga kerja. Oleh karenanya, tempat ini disebut sentra rajut Binong. Mereka sudah memulai usaha dalam bidang ini dari tahun 1998. Menurut Suhaya Wondo, koordinator pengrajin rajut Binong, perputaran uang di kawasan ini setiap bulannya mencapai 30 miliar rupiah. Angka ini dirasa masih kecil jika dibandingkan di tahun awal berdirinya kawasan ini. Setiap tahun nilai produksi cenderung menurun hingga 7 persen. Selain karena monotonnya market share yang hanya sebatas grosiran, penurunan juga disebabkan sedikitnya konsumen yang datang ke tempat ini karena infrastruktur yang tak mendukung. Dari dulu persoalan Binong Jati adalah persoalan infrastruktur. Dari tahun 1998, kita komunitas Jati sudah mengusulkan ke pemerintah pusat, provinsi maupun kota untuk dibuat akses jalan masuk dari jalan Ibrahim Aji ke Binong Jati yang notabene hanya panjangnya 100 meter. Dan di dalam itu ada tanah pemerintah yang luasnya kurang lebih 7.000 meter persegi. Jadi menurut saya langkah sayangnya kalau lahan tersebut dibiarkan begitu saja. Jalan yang sempit serta sulitnya untuk mengakses tempat ini membuat para konsumen enggan datang ke tempat ini yang membuat nilai produksi cenderung menurun di setiap tahunnya. Pemerintah sendiri sudah memberikan perhatian khusus dari tahun 1998. Tapi nyatanya 10 tahun berlalu di tahun 2018 ini menjadikan tempat ini menjadi kawasan belanja industri binong rajut tidak terrealisasi. Akses yang sulit juga dirasakan oleh salah seorang pembeli. Jalan yang kumuh serta sempit menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pihak terkait. Padahal kualitas dan harga di sentra ini cukup bersaing. Fasilitasnya dengan jalan tadinya saya sebelum tahu banyak yang pesen di sini. Tadinya saya malas masuk karena melihatnya seperti kurang-kurang menarik gitu. Karena maaf-maaf aksesnya itu setelah jelek jalannya juga sepertinya kumuh gitu. Jadi saya malas gitu. Tapi karena setelah ini lagi booming, lagi tahu online-online itu, yaudah jadinya mau nggak mau ya saya ke sini. Pemerintah diharapkan bisa bersinergi dengan baik dengan para pengrajin agar cita-cita membuat kawasan ini menjadi kawasan belanja benar-benar terrealisasi. Kiki Haryadi, Bandung